Di informasi lainnya pemirsa, perahu yang ditumpanginya terbalik, seorang nelayan tenggelam di sungai busi Tanjung Pasir, Kecepatan Rantau Bayur, Kabupaten Baju Asin. Korban ditemukan meninggal dunia setelah dua hari proses pencarian. Peristiwa berbola saat korban Boy Sandi mencari ikan di perairan sungai busi Tanjung Pasir, Kecepatan Rantau Bayur, Senin Tidihari sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu perahu yang digunakan korban sebagai nelayan hampir tenggelam. Warga sekitar bernama Heru sempat berusaha memberikan pertolongan dengan mendayung perahu, namun belum sempat membantu korban hilang tenggelam. Basarnas Palemba melakukan pencarian selama dua hari. Akhirnya sekitar pukul 5 sore, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia sekitar 2 km dari lokasi awal korban tenggelam. Pol air, masyarakat setepat, serta dari Basarnas dan BPPD. Alhamdulillah korban berhasil kita temukan dengan jarak radius 2 km dari LKP pada pukul 17.30. Untuk kondisi korban? Baik, untuk kondisi korban dalam keadaan megdelta atau meninggal dunia. Dari Banyu Asin, Ahmad Syaiful, I-News, laporkan.